Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra biofuel sekalian Saya akan mencoba bagaimana Memasukkan soal Soal dosen UTS Apakah bisa menjawab dengan benar Kalau bisa berarti strategi pembuatan soal harus dirubah Supaya mahasiswa tidak menyalahgunakan cat GPT Nah ini ya Ini adalah soal Satu uraikan tahapan pemilihan gagasan bisnis Dua aspek-aspek apa Apa kriteria kelayakan dan lain-lain Nah ya kita coba langsung jawab Wah Langsung jawab dia Ya Itu soal nomor satu langsung dilahap Ya Lagi bahaya sekali ini ya Kalau kita kasih soal seperti ini Dalam ujian ya Maksifah bisa seratus semua ini Wah ini juga bisa langsung makanan organik nih Wah Tahu aja nih Ini jawaban Cat GPT Ya Hanya perlu waktu satu menit Lebih dua menit ya Mahasiswa itu dua jam Tidak selesai Kondrungan Oke Ya cukup bagus nih Ya Jawabannya ya Ya belum Tapi cukup bagus ya Langsung ya gak perlu cari di google ya 2 menit, oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lain kali akan saya suruh koreksi ya koreksi coba nilai jawaban jika ada mahasiswa jawab seperti itu berapa nilai wajarnya jika ada mahasiswa jawab seperti ini berapa nilainya yang bisa diberikan oleh dosen wajarnya berapa kalau jawaban seperti itu oke oke jadi suka-suka dosen nilainya terima kasih kalau ada mahasiswa yang minta jawaban dari Anda sebaiknya dosen bagaimana terima kasih jadi kalau begitu ini bahaya ya terima kasih kalau sekedar mencari data untuk penelitian boleh dong terima kasih terima kasih baik terima kasih supaya Anda bisa apakah Anda bisa memberikan jawaban dengan suara terima kasih baik sekali lagi oke oke demikianlah meterweb fuel ya cukup membantu ya tapi sekali lagi untuk mahasiswa ya perhatikan bahwa kedepannya semester depan tidak akan ada soal-soal sebutkan jelaskan yang bersifat teori berupa proyek real karya nyata ya oke terima kasih assalamualaikum warah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati